Benar kata orang, ketika kamu pernah menginjak tanah Jogja, pasti bakal rindu kembali ke sana. Ada juga yang bilang karena Jogja terbuat dari rindu. Dan beruntungnya aku, aku masih diizinkan pulang untuk kembali ke kotamu. Bagi ku, setiap sudut di Jogja adalah tempat yang menarik untuk diceritakan. Tentunya, bersama yang terkasih. Inilah sedikit cerita dan pengalaman kami di Jogja. Halo, guys. Alhamdulillah, ini kita udah sampai resa-resa depan dua. Kita dikongisi ini sama Om Dul, sama Om Panji. Sambil nunggu Om Panji ngecasu mobil, kita memaksimalin. Biar maksimal. Sampai di Jogja. Sampai ketemu di Jogja, guys. Semoga perjalanan kita lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Lampu merah. Alhamdulillah. Terjalan ya? Nanti keluarnya satu arah juga, Pak Ini kita dipandu, Bapaknya Oh, ini masuk kanan sini Belum ada yang camping ya, Pak? Kalau dulu banyak yang camping Di bawah, di atas Kalau yang di atas itu anak-anak sekolah Hari ini belum ada yang camping? Belum ada Ini kontur jalannya, tanah Jalur tambang ya, Pak? Iya Kita diantar Bapaknya nih Kalau nggak diantar Tambangnya udah beli Habis yang ditambang Oh, gitu Berarti udah nggak keruh airnya? Yang di atas masih Ini debitnya lagi gede nggak, Pak? Ya, lumayan Ini dia Assalamualaikum Mobil sampai mana, Pak? Sampai sana Oh, sampai sana bisa Dulu ya, Pak Oh, ya bagus Ini ada yang camping nih Mana ada yang campingnya ya? Iya Itu di atas aja, Pak? Ini ada yang camping nih Alhamdulillah kita udah sampai nih Di grojokan waktu kurbo Insya Allah Kita mau camping di sini Enaknya di sini tuh Mobil bisa langsung Ke tempat kita mau diriin tenda Insya Allah nanti kita mau diriin tenda di sini Tempat campingnya itu tinggi banget Nah, sungainya tuh di sana Di bawah Jadi insya Allah aman Terus kalau cerah juga di belakang sana tuh Itu gunung merapi Dan mudah nanti dikasih cerah jadi kelihatan Jadi bapaknya nih yang Ini Batu Di sini ada warung di atas itu lewat tangga Namanya nasi wadur Ikan kecil-kecil Nanti kita makan di sini Nah, ini batu Sisaan Gunung merapi meletus Kemarin Jadi Laharnya jalan dari sini Pasir Sambil nunggu diriin tenda kita beli di warung Nasi ricah sama nasi wadur Enak aja Enak Mantap Alhamdulillah hujan turun Hujannya sih halus Rintik-rintik Tapi banyak Ini hujannya sudah mulai reda nih Masih gerimis-gerimis sedikit Tenda belum siap semua Kita nunggu di mobil Sambil nunggu hujannya reda Alhamdulillah hujan sudah berhenti Jadi kita bisa lanjutin Pasang tenda Nah Kita di sini tempatnya Karena di sini lumayan rata Tanahnya Ini tenda omdul Nanti kita mumpul Kita di sana Kayak tadi aku bilang Enaknya di sini tuh Mobil bisa Sampai ke sini 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 selamat menikmati 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 gimana Om ya sebenernya sih ini saya pengen beli itu pengen beli blue tea sama epoflow cuman enggak ada duit yaudah pakai yang ada aja terus belinya mobil Nah kita pakai power station dari namanya apa ini namanya Vitor V2L jadi mobil listrik dijadiin untuk power station gitu nah ini mau nyetel dangdut dorong juga orkest semalaman aman aman ya Alhamdulillah banget tuh jadi kita ngecas handphone semuanya bisa terbantu banget nih besok kita harus cari tempat-tempat yang wild camping Oh siapa takut Iya yang bener-bener ekstrasi saya masih belum terjama kan ya kita harus dateng Oke cari mungkin nyari kalau bergitain di belakang pohon itu antena kita di paling ujung ini suasananya syahdu banget nih kita sambil makan ditemenin suara air bener-bener nikmat banget Masya Allah cuma memang disini gelap karena enggak ada listrik tapi kita kebantu banyak banget Alhamdulillah ada power station dari mobilnya umpangi yang terang itu itu area perkambangan ya perkambangannya itu aktif 24 jam kita mau bikin kita mau bikin api tengangetin badan Hai nama ngusir serangga sama ngusir serangga karena banyak serangga-serangga terbang-terbang luas ananya gelap Oh kalau sadunya adanya-adanya itu kita mau bersih-bersih juga toiletnya bareng-bareng karena kalau di atas sana yang tadi itu buat Hai Oh 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 Pagi-pagi Alhamdulillah cuacanya cerah Terus airnya tuh udah bening banget Semalam itu keruh kayaknya karena Hujan ya dari siang gitu kan Kita sampai Sampai sore itu hujan terus Jadi airnya agak keruh Nah ini setelah semalam ancerah Paginya Masya Allah Airnya bening Alhamdulillah Malam tidurnya juga enak banget Karena suara air kan emang bikin tenang Jadi tidurnya tuh sampai dalem banget Tahun berapa di bawah? Tahun berapa di bawah? Tahun berapa di bawah? Tahun 2005 Tentang yang dikatakan untuk ponoman rakyat dan warga dari gerang rapi Nah erupsi ini pak, ini terbentuk gak? Pas erupsi? Tidak, ini masih tinggi seginian Ini masih tinggi seginian Dimana itu Tentang yang akan luar Iya lah lah tinggi Iya Kalau lah panas enggak ada Kalau tidak Ya banyak air ya kan Oh udah Kalau Ya pak, mesin tinggi itu enggak ada ya pak? Di keputusan ini aman juga pak Ada-ada apa pak? Ada-ada apa Karena kita duduk juga nyenyak semalam tuh Jadi Ini ada petugas Ada petugas pengelola disini yang singatin misi prep prep batu ini Jadi kalau pengunjung melewat ini, hidupnya enggak lisin aman Kita pesen nasi goreng buat sarapan Dari kemarin kita mesen nasi Sama warung disini Nih nasinya enak banget Banyak banget seporsinya Nasi goreng kampung Itu rasanya enak banget Makanannya Kalau kesini Jangan lupa Mesen nasi goreng kampungnya Sama Ikan wadar ya Ikan wadar Kalau Sunda parah Ikannya tipe cua itu enak banget Itu mana sih? Sudah habis Sudah habis kemarin Itu menu Menu siang sampai malam Ini paginya Nasi goreng kampung Enak banget Sama tahu tempe Sambal Sambil mandangin air Sedu banget Risa porsinya banyak banget Rasanya enak banget nasi goreng kampungnya Bener-bener Pas banget Kalau kesini gak perlu khawatir Makanan Rasi gorengnya nasi goreng kampung Dengan cita rasa oriental Lalu kita rasa kampung itu apa? Authentic Authentic Mantap Authentic artinya Oriental itu Cina ya Enak banget deh ya Wajib dipesan ini Di warungnya Mbak Bawakti Di atas Senang banget Ternak dadarnya juga Terasa yang dijual Ini kampung istimewa pokoknya Kan di Jogja istimewa Mantap Mantap Hati-hati Maksudnya disini Porsinya Banyak Mau jualan dong Adek-adeek Sini-sini Sini-sini Sini ada warung yang dibawa sama yang di atas Nah kalau warung yang dibawa itu bukannya Sabtu minggu aja Menunya juga bisa request Ada nasi wager Nasir ucah Nah ini karena kemarin kita udah pesen sama warung yang di atas Sekarang kita pesen sempe sama pisang Bisa main kali nih Hati-hati ya Ah cakep banget Ini masih disikapin tuh Biar bersih gak ada lumut Biar gak licin Soalnya banyak yang jalan-jalan disitu Kita mau main air Airnya jernih banget Kemarin kayaknya keru karena habis hujan Nah ini airnya bersih tuh jernih Bagus Ini kalau main air nih Anak-anak aman banget Nah licin karena lumutnya bersih Tidak 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 Pagi-pagi habis mandi Ngopi Bikin nutrisari dadakan Di warung lengkap Dibawain es ke thermos Seger Ini ibu-ibu darmawisata Ada foto Senyamannya Selesainya Kita udah siap-siap mau beres-beres nih Sekarang jam 9 Cuacanya mendung-mendung Takut keberhujan lagi Jadi kita Mau Siap-siap buat ke tempat selanjutnya Disini tuh tempatnya enak banget Nyaman banget Masih alami banget Gimana ya pengalaman camping di Grojokan Watu Purbo Keren Semgutnya ramah-ramah Sergap-sergap Pokoknya kita dilayanin 24 jam Terus nilai bapak itu Ini bapaknya nih Yang ujung Itu bapaknya Ngontrol terus kesini Dijagain kita Benar itu semalam merapi Lagi bagus-bagusnya ya Ngeluarin view Apa Larvanya keluar dari Gunung dalam Gunung merapinya Tapi kita dikasih info sama bapak itu Bapak selamat Kita udah pada tidur Untuk nerupangin drone Makanya next kita bakal balik lagi Untuk fasilitas toiletnya Bersih airnya Bersih juga Airnya banyak Pokoknya keren ya Sampai ketemu lagi ya Di next trip kita Sampai ketemu lagi ya Siap-siap mau pulang Udah beres-beres Tenang banget camping disini Alhamdulillah semuanya nikmat banget Visits Sampai ketemu lagi ya Jangan lupa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.